Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil, yang disebut dengan dark hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan, dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan pelutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok. Yang bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa merokok. Karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, maktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan, juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku merokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari mikotin. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, maktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bye.